Halo Sobat Semua, ketemu lagi dengan video saya, Heri Channel Untuk masuk ke video berikutnya, tidak ada salahnya jika Anda like, subscribe, and share Terima kasih Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang AC SAP yang bocor evaporatornya Nah, ini saya cek dulu ini, pekanan freon R22 ini menunjukkan 50 PSI Sementara padatang amper ini menunjukkan 2,7 Amper Nah, terus panas ini, yang keluar di odornya ini menunjukkan 36 derajat Celcius Nah, nanti ini kita akan tahu cara untuk menangani kebocoran Yaitu dengan memakai Extreme Ultra Nah, nanti ini saya memakai Extreme Ultra ini untuk menambal kebocoran dari unit dalam instalasi Nah, AC yang saya tangan ini adalah AC SAP 1PK Nah, AC SAP ini bocor evaporatornya Nah, ini sudah saya cek, ini ternyata yang bocor itu sebelah kanan dan sebelah kiri Nah, ini adalah Extreme Ultra Ini adalah suntikannya Nah, ini adalah adapter untuk R22 Silnya berwarna hitam Nah, yang ini adapter berwarna, silnya berwarna hijau ini untuk R32 dan R410 Nah, sekarang untuk menangani kebocoran Tidak usah kita bongkar-bongkar atau pakai pengelasan Kita cukup memakai cairan Extreme Ultra ini Nah, cara yang pertama ini kita masukkan dulu Adapter yang silnya berwarna hitam Nah, ini Nah, setelah adapternya masuk Baru kita memasukkan suntikannya Nah, disuntikannya ini ada penutup berwarna putih ini Nah, ini harus kita buka dulu Nah, seperti ini Baru suntikannya ini kita masukkan ke adapternya Nah, kita masukkan ini sampai rapat Nah Posisinya ini AC harus posisi nyala Nah, seperti ini ya Nah, setelah itu Kita tutup keran yang seperempatnya Nah, ini kita tutup Supaya freon kembali ke odor semua Nah, ini cairannya sudah Masuk sendiri Nah, cairannya itu sudah masuk sendiri Nah, dia mulai masuk perlahan-lahan Nah, ini kalau sudah Hitamnya sudah disini Karetnya ini Berarti ini sudah habis Nah, keran di odor ini Kita buka lagi Nah, setelah itu Selang manifold Kita masukkan lagi ke Pentil Pengisian Nah, sebelum pengisian freon Ini kita buka dulu Keran yang di manifold ini Nah Supaya udara dalam selang ini keluar Nah, baru kita buka kerannya Nah, ini proses pengisian freon Nah, ini kita masih proses pengisian freon Nah, ini kita lihat di Tabel ini Ampernya ini 3,3 ampere Nah, di tang amper ini masih 3,1 Berarti freonnya masih kurang Nah, ini sekarang proses pengisian sudah selesai Nah, posisi di manifold ini R22 menunjukkan 80 PSI Nah, sementara di tang amper ini Menunjukkan 3,3 ampere Nah, ini sudah sesuai dengan yang ada di tabel Nah, di tabel ini juga 3,3 ampere Nah, ini adalah AC sub 1 pk 1 pk low watt ini Wattnya 6,90 watt Nah, ini pipa yang Seperempat ini sudah mulai berembun Nah, yang pipa 3 per 8 ini Juga sudah mulai berembun Berarti AC sudah mulai dingin Nah, panasnya ini Sekarang juga sudah naik Sekarang panasnya menjadi 41,9 derajat Celcius Nah, ini sudah cukup Cukup lumayan panas ini Nah, ini selang pembuangan air ini Tetesannya sudah banyak Sudah keras ini Sudah keras netesnya Nah, ini Sekarang AC sub ini Sudah dingin Nah, dinginnya ini sekarang Menunjukkan 16,4 derajat Celcius Nah, sekarang AC sub ini Sudah dingin Sejuk dan nyaman Selamat menikmati